Al-Fatihah 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 Allah subhanahu wa ta'ala Yang pada sore hari ini Masih memberikan kesempatan Kepada kita Untuk melanjutkan Pembahasan Atau pembacaan kitab Ashrun Mujibatun Linnajati Sepuluh jalan keselamatan Karya Fadilatul Sheik Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badir Hafidhahullahu ta'ala Pada kesempatan sebelumnya Kita telah membahas Tentang Al-Mujibur Rabi Jalan keselamatan Yang keempat Yang keempat Yaitu apa? Hafidhul Lisan Hafidhul Lisan Bagaimana disana Diterangkan tentang Pentingnya Menjaga Ucapan Dan telah kita jelaskan pula Bahwa pada zaman sekarang ini Menjaga ucapan itu Termasuk Menjaga tulisan Tadkala seseorang Berinteraksi Di internet Di media sosial Maka dia harus menjaga tulisannya Dia menjaga postingannya Dia menjaga setiap Hal yang dia unggah Ke Dunia maya Karena itu semua akan dimintai Pertanggung jawaban Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Kelak Seseorang yang mampu Menjaga ucapannya Menjaga lisannya Menjaga tulisannya Dia pilah Dia pilih Hanya yang baik Yang dia ucapkan Hanya bermanfaat Yang dia tulis Dan dia utarakan Maka dia akan mendapatkan Keselamatan Di dunia Dan di akhirat Sementara orang-orang Yang tidak peduli Setiap ucapannya Ataupun tulisannya Maka dia akan menuai Permusuhan di dunia Sebelum kerugian Di akhirat Dia akan dimusuhi Banyak orang Dia akan dibenci Dan seterusnya Dan seterusnya Dan di akhirat Dia akan dimintai Pertanggung jawaban Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Tentang semua ucapan Dan tulisan-tulisannya itu Maka penting Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Ditanya Man najah Beliau menjawab Amlik alaika lisanak Jaga olehmu Ucapanmu Lisanmu Jaga Itu keselamatan Kesempatan sore hari ini InsyaAllah kita akan membaca Al-Mujibul Khamis Jalan keselamatan Yang kelima Yaitu Al-firaru min al-fitan Al-firaru min al-fitan Al-firar artinya adalah Lari Pergi Menjauhi Yaitu al-firar Pergi Atau lari Menjauhi sesuatu Yaitu al-firar Min al-fitan Dari Fitnah-fitnah Nah itu jalan keselamatan Pergi Atau lari Atau menjauh Dari Yang namanya apa Fitnah-fitnah Fitnah disini Artinya bukan Menuduh tanpa bukti Kalau di Indonesia Diartikan itu Ah fitnah Itu maksudnya dia Jangan suka nuduh Jangan suka fitnah Bukan itu artinya Bukan itu artinya Bukan itu arti dari Fitnah itu Lalu fitnah itu apa Fitnah itu Di dalam Al-Quran itu disebutkan Dalam banyak ayat Memiliki banyak makna Fitnah itu Tapi semuanya Berkisar tentang makna Secara bahasa Yaitu fitnah itu adalah Ujian Cobaan Ujian atau Cobaan Itu arti secara bahasanya Nanti dalam penggunaannya Di dalam Al-Quran ada banyak Di antaranya adalah Fitnah itu memiliki arti Kesirikan Itu arti dari Fitnah Di dalam Al-Quran disebut Tentang kesirikan Al-fitnatu Ashaddu Minal Qatel Fitnah itu Lebih besar Dosanya Daripada Pembunuhan Fitnah disini apa artinya Kesirikan Maksudnya Syirik itu Dosanya lebih besar Daripada dosa Mem Membunuh Itu artinya Kesirikan Kita lihat Disini disebutkan Ada sebelas Kita bacakan ya Fitnah Di dalam Al-Quran Maknanya ada Sebelas Yang pertama Tadi yang saya sebutkan Ujian Al-Ibtilau Wal-Ikhtibar Allah SWT Berfirman Ahasibannasu Ayyutraku Ayyakulu Amanna Wahum La yuftanun Surat Al-Ankabut Ayat kedua Itu dalilnya Apakah manusia itu Mengira mereka akan Ditinggalkan Begitu saja Setelah mereka Mengucapkan Kami beriman Artinya Kalau sudah beriman Berarti Otomatis Sudah Bebas Tidak ada Cobaan Tidak Wahum la yuftanun Dan mereka Tidak di Uji Tidak di Beri Cobaan Jadi orang-orang Yang beriman Nanti akan dapat Dapat cobaan Tidak di Uji Cobaannya berupa Banyak Cobaannya bisa berupa Saudaranya meninggal Kelaparan Dianya Kehausan Dianya Kemudian Hartanya Hilang Dan yang lain Sebagainya Itu cobaan-cobaan Yang ada di dunia Nah Orang-orang beriman Itu di uji Untuk melihat apa Kesungguhannya Di dalam dia Mengucapkan Kalimat imannya itu Sungguh-sungguh Tidak dia Atau hanya Pura-pura saja Dia rajin sholat Dia beribadah Tapi ternyata Ujiannya Jalan terus Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Diuji lagi Diuji lagi Nah itu untuk melihat Ketegarannya dia Di dalam beriman Itu seperti apa Sehingga dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan Sesungguhnya Besarnya Pahala Yang akan diraih Oleh seseorang itu Bersamaan Dengan Besarnya Cobaan Yang akan menimpa dia Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan Allah jika mencintai Suatu kaum Allah akan timpakan Cobaan buat mereka Kalau mereka menerima Mereka rela Dengan takdir Allah Nah Allah ridho Sama mereka Tapi kalau mereka Tidak terima Kalau mereka Justru mengumpat Dikasih cobaan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Malah mengumpat Wah kejam nih Takdir itu kejam Dan seterusnya Dia mengucapkan Kalimat-kalimat yang Menunjukkan Ketidak relaannya dia Terhadap Ujian yang Allah berikan Maka Berikutnya Allah akan Murka Kepadanya Nah Dalam banyak ayat Dalam banyak hadis Itu disebutkan Tentang Masalah ini Ya Itu makna yang pertama Makna yang kedua Fitnah itu Memiliki arti Di dalam Al-Quran Menghalang-halangi Dari jalan Kebenaran Menghalang-halangi Dari jalan Kebenaran Itu juga bisa diartikan Sebagai Fitnah Jadi ketika Misalkan Antum Diluar Liburan Antum Mau fokus Beribadah Mau ke pesjid Di pesjid Ngaji Menuntaskan Melanjutkan Ngajinya Ketika di pesantren Target Pokoknya Ramadan ini Pengen Hatam Quran Tiga kali Minimal Makan dia ngaji Keliburan pun Ke pesjid Ngaji Ketemu Sama Teman-teman lama Diajaklah Ngapain Ke pesjid terus Ke pesjid mah Solatnya aja Gak usahlah Gitu kan Ayo kita senang-senang Dan seterusnya Mending kita Sambil nunggu Kita main game Apa istilahnya Mabar Mabar Udah nunggu maghrib Mabar aja Gak mau nih Dia jawab Oh enggak Saya pengen ngaji Saya mau ada target Mau nuntasi Nah Diejek-ejek lah Dihina-hina lah Ah cupu Gitu ya Saya kan gitu Masa ngaji terus Udahlah Kita main game aja Diajak terus dihalang-halangi Dia dari Berbuat baik Nah Dia Ini lagi Kalau mengikutinya Mengikuti ajakan itu Nah kena fitnah dia Dia ikuti ajakan Oh yaudah deh Ngaji ntar aja Nah berarti kena Kena fitnah Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wahdharhum ayyiftinuka An ba'adhima An zalallahu ilaik Waspadalah Kepada mereka Yang mereka itu Akan menimpakan Fitnah Kepadamu Tentang Sebagian Perkara Yang Allah Turunkan Kepadamu Artinya tentang syariat Entah itu yang wajib Ataupun yang sunnah Hati-hati Nah itu Artinya adalah Fitnah Makna yang kedua Di dalam Al-Quran Disebut tentang Menghalang-halangi Dari Jalan Kebenaran Yang ketiga Fitnah itu Bisa bermakna Azab Azab Di dalam surat An-Nahl Ayat yang ke-110 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Kemudian Sesungguhnya Tuhanmu Terhadap Orang-orang Yang hijrah Orang-orang Yang Hijrah Setelah mereka Sebelumnya Tertimpa Fitnah Kemudian Mereka ini Berjihad Dan bersabar Sesungguhnya Tuhanmu Setelah itu Maha pengampun Dan maha Penyayang Nah Ini Allah Menggambarkan tentang Para sahabat Sebelum Berhijrah Kondisi mereka Mereka terfitnah Maksudnya terfitnah Disini Disiksa Oleh orang-orang kafir Yang ada di kota Mekah Disiksa mereka Mereka Disiksa Nah Itu arti Dari Fitnah Jadi fitnah itu Bisa menyiksa Seseorang Kemudian arti Yang lain Yang sudah usah sebutkan Tadi di depan Adalah syirik Allah subhanahu wa ta'ala Berfiniman Dalam surat Al-Baqarah 193 Wa qatiluhum Hatta la takuna Fitnah Dan perangi Mereka Yaitu orang-orang Mushrikin Perangi mereka Hingga Tidak ada Fitnah Hatta la takuna Fitnah Kata Ibnu kafir Fitnah disini Adalah syirik Sehingga Tidak ada Kesirikan lagi Kesirikan yang ada Di majidil haram Patung-patung Dan seterusnya Itu Kan disuruh disingkirkan Ini yang keempat Yang kelima Fitnah itu Di dalam Al-Quran Memiliki makna Al-wuku'u Fil ma'asi Wan nifak Terjerumusnya Seseorang Dalam kemaksiatan Dan kemunafikan Terjerumusnya Dalam Kemaksiatan Dan Kemunafikan Di dalam Surat Al-Hadid Ayat yang ke-14 Allah SWT Berfirman Ini Allah Berbicara Tentang orang Munafik Akan Akan Tetapi Kalian itu Kalian Menjurumuskan Diri kalian Kedalam Fitnah Itu apa Kalian Memilih Jalan Kemunafikan Kata Imam Al-Baghawi Ay Aw Qa'tumu Ha Fin nifak Kalian Memilih Jalan Kemunafikan Jadi Itu arti Dari Fitnah Jatuh Kedalam Kemunafikan Arti Fitnah Yang ke-6 Ishtibahul Hakki Bilbatil Kondisi Samar Antara Kebenaran Dengan Kebatilan Samar Gak tahu Yang benar Yang mana Ini itu Salah Atau Benar Ini itu Kebenaran Atau Kebatilan Kondisi Yang samar Ishtibah Itu adalah Fitnah Allah SWT Berfirman Dalam surat Al-Anfal Ayat 73 Dan sesungguhnya Dan Orang-orang Yang kafir Mereka Sebagian Di antara Mereka Itu Saling Menjadi Pemimpin Pembela Dan Penolong Jadi Orang-orang kafir Sesama orang kafir Itu Saling Menolong Menjadi Pembela Di antara Mereka Kalau Konteksnya Berhadapan Dengan Orang Mumin Jadi Orang kafir Itu Kalau berhadapan Dengan orang-orang Yang beriman Mereka Tiba-tiba Bersatu Bantu Seperti itu Yang Allah Sebutkan Dalam Al-Quran Jika Seandainya Orang-orang Mumin Itu Tidak Memilih Sesama Mumin Untuk menjadi Penolong Pembela Dan Pemimpinnya Maka Yang akan Terjadi Adalah Fitnatun Akan terjadi Fitnah Wafasadun Kabir Dan Kerusakan Yang besar Fitnah Disini Apa Syubhatun Filhaq Walbatil Ini yang disebut Oleh Imam At-Tabari Ketidak Ketidakjelasan Mana yang benar Mana yang salah Jadi Rancu Kalau orang kafir Mengatur Orang-orang Mumin Jadi Rancu Semuanya Nanti Tiba-tiba Ada aturan Aturan Tidak Boleh Menyembeli Hewan Kurban Diatur Kalau mau Menyembeli Hewan Kurban Harus Di Tempat-tempat Jagal Saja Yang Biasa Dilakukan Penyembeli Di sana Di pasar Di luar Pasar Gak Boleh Jadi Jadi Rancu Padahal Ini syariat Islam Yang Hanya Setahun Sekali Momentnya Tiba-tiba Ada muncul Aturan Itu Setelah Dilihat Siapa Yang Buat Aturan Pemimpin Siapa Pemimpin Oh Pantesan Bukan Muslim Bukan Orang Orang Muslim Nanti Akan Banyak Kerancuan Ketika Mengatur Urusan Agama Orang Non Muslim Mengatur Urusan Agama Orang Orang Islam Banyak Kerancuan Maka Semangat Semangatnya Di dalam Al-Quran Adalah Yang Kita Jadikan Pemimpin Penolong Pembela Kita Adalah Sesama Mumin Sesama Orang-orang Beriman Nah Ini Kemudian Makna Yang ketujuh Adalah Al-Izlal Ini Kita Belum Baca Tadi Ini Baru Menjelaskan Makna Fitnah Dulu Al-Izlal Al-Izlal Itu Disesatkan Dijadikan Dia Tersesat Itu Al-Izlal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dalam Surat Al-Ma'idah Ayat Ke 41 Dan Barang Siapa Yang Allah Inginkan Supaya Orang Terjerumus Dalam Fitnah Maksudnya Supaya Terjerumus Dalam Kesesatan Ini Yang disebut Tafsir Oleh Abu Hayyan Supaya Terjatuh Dalam Kesesatan Itu Fitnah Kemudian Makna Yang Kedelapan Adalah Al-Qatl Wal-Asir Membunuh Atau Terbunuh Pembunuhan Atau Penawanan Penangkapan Ditangkap Ditawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Di dalam Surah An-Nisa Ayat Yang 101 Ketika Ayat Ini Berbicara Tentang Masalah Solat Kosor Jadi Kalau Kalian Bepergian Safar Kalian Boleh Mengkosor Solat Yang Tadinya Empat Rokaat Jadi Dua Yaitu Hanya Pada Solat Zuhur Asar Dan Isya Yaitu Empat Jadi Dua Nah Disitu Di ayat itu Disebutkan Jika Kalian Takut Orang-orang Kafir Akan Menjurumuskan Kalian Kedalam Fitnah Maksudnya Apa Takut Ditangkep Orang Kafir Takut Dibunuh Sama Orang Kafir Itu Arti Fitnah Disitu Kemudian Yang Kesembilan Mana Fitnah Itu Adalah Perpecahan Di antara Manusia Di antara Satu Kelompok Pecah Nah Itu Fitnah Di dalam Surat Gak disebutin Suratnya Siapa yang Tahu Surat Apa Surat Apa Ini At-Tawbah Ayat Lupa Surat At-Tawbah Ayyuki'ul Khilaf Bainakum Maka Allah akan Timpakan Kepada Kalian Fitnah Yaitu Perpecahan Di antara Kalian Ini disebut Dalam Tafsir Al-Kashaf Kemudian Arti Yang Lain Fitnah Itu Artinya Gila Gila Al-Junun Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Bi'ayyikumul Maftoon Al-Maftoon Bima'na Al-Majnun Artinya Fitnah Kemudian Yang terakhir Yang ke-11 Yang terakhir Tadi kita sebut Ada 11 makna Adalah Al-Ihraku Binar Al-Ihraku Binar Membakar Dengan api Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dalam surah Al-Buruj Sesungguhnya orang-orang Yang memfitnah Orang-orang Mumin Dan Muminah Makna fitnah Disini adalah Al-Ihraku Binar Nah Ya Itu arti Dari Dari fitnah Dari 11 makna Ternyata Dalam Al-Quran Disebutkan Dalam banyak konteksnya Bagaimana kita mengetahui Nanti tergantung konteksnya Tapi semua 11 makna fitnah itu Memiliki Kesamaan Kesamaan makna Ada Benang merahnya Yang menyamakan makna Dari Fitnah itu Dan nanti kita akan baca Tentang fitnah yang dimaksud Di dalam Al-Mujibul Khomis Disini Kata Sheikh disini Mengatakan Sesungguhnya Lari Menghindar Menjauh Dari fitnah-fitnah Dan menutup Pintu-pintu fitnah Itu adalah Keselamatan Seorang hamba Di dunia Dan di hari kiamat nanti Dan itu adalah Bentuk keselamatan Untuk urusan Agamanya Dan dunianya dia Jadi kalau kita Mau selamat Urusan agama kita Dan urusan dunia kita Jauhi Yang namanya Fitnah Banyak Banyak dalil Yang menunjukkan Tentang hal itu Di antaranya Adalah hadith Yang pernah kita baca Pada Al-Mujibul Rabi Mata Mata Kedama hadith Uqbat Ibn Amir Radiyallahu Anhu Indama Kala Ya Rasulullah Man najat Kala Amlik Alaika Lisanaka Wal Yasa'ka Baytuk Wabki Ala khati'atik Ketika Uqbat Ibn Amir Bertanya Wahai Rasulullah Bagaimana Apa itu Keselamatan Maka Nabi menjawab Keselamatan itu Kamu menahan Ucapanmu Kamu jaga Ucapanmu Untuk keselamatan Wal Yasa'ka Baytuk Sehingga Rumahmu menjadi Luas untukmu Nah ini Juga ada perintah Di sana Rumahmu menjadi Luas Maksudnya Adalah Betah Betahlah Tinggal Di dalam Rumah Betahlah Tinggal Di dalam Di dalam Rumah Nah jadi Yang kita lakukan Di sini ya Sebab Yang antum Melakukan Di sini Tinggal Dalam Pesantren Untuk Belajar Ada yang Enam Tahun Ada yang Empat Tahun Bahkan Ada yang Lebih Itu adalah Antum Meniatkan Bentuk Pengamalan Hadis ini Wal Yasa'ka Baytuk Bentuk Pengamalan Jadi betah Tinggal di Satu Tempat Untuk Fokus Dulu Belajar Karena Di luar Itu Penuh Dengan Fitnah Atum Disini Terjauhkan Dari Fitnah Itu Terjauhkan Menjadi Lapang Lapang Untuk Itu Adalah Seseorang Menyemangati Dirinya Untuk Betah Tinggal Di Dalam Rumah Terlebih Di saat Kondisinya Fitnah Merajalela Fitnah Di sini Apa Bati Maknanya Yang lebih Cocok Dari Sebelas Makna Tadi Kita Sebutkan Tadi Apa Yang Lebih Tepat Yang Mana Dari Sebelas Makna Yang Tadi Kita Sebut Al Wuku Fil Ma'asi Bisa Terjurumus Kedalam Kemaksiatan Bisa Bisa Juga Kita Maknai Ishtibahul Hakki Bil Batil Di saat Tidak Jelas Mana Yang Benar Mana Yang Salah Kesirikan Juga Bisa Juga Kesirikan Mulai Merajalela Fitnah Sudah Banyak Diluar Maka Seorang Berdiam Di rumah Itu Lebih Baik Supaya Seseorang Itu Tidak Ini penting Ini penting Terjauhkan Dari Bentuk Istishrof Istishrof Itu apa Artinya Kalau kita Terjemahkan Secara Bahasa Anak-anak Sekarang Itu artinya Kepo Kepo Terhadap Fitnah Ini Supaya Jauh Tidak Tidak Dengar Beritanya Yaudah Tidak 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 Dibilang Kurang Update Kuper Cupu Dan Seterusnya Tidak 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 Banyak Terjerumus Kedalam Fitnah Paling Dalam Dia Terjerumus Dalam Fitnah Sulit Nanti Dia Keluar Hal-hal Yang Seperti itu Dimasukin Semuanya Dia Ada Berita Baru Apa Lagi Ada Film Apa Lagi Yang Baru Ada Berita Apa Lagi Update Update Semuanya Ada Bahasa Ungkapan Yang Baru Lagi Viral Dia Tidak Boleh Ketinggalan Info Pokoknya Harus Update Itu Namanya Istishrof Justru Disini Dianjurkan Untuk Kita Menjauhi Dari Hal-hal Seperti itu Jangan Terlalu Kepo Kesana Rumah Itu Bisa Menjadi Benteng Bagi Seseorang Keamanan Keselamatan Dia Dari Fitnah Fitnah Karena Kalau Dia Keluar Dari Rumah Dan Dia Menjadikan Dirinya Itu Siap Untuk Masuk Kedalam Fitnah Artinya Dia Menjadikan Dirinya Siap Untuk Jatuh Kedalam Kebinasaan Ta'awadu billahi minal fitan ma'zahara minha wa ma'batan. Nabi menasehati para sahabat. Ta'awadu billahi minal fitan ma'zahara minha wa ma'batan. Minta perlindungan kepada Allah dari fitnah-fitnah. Baik itu yang zahir maupun yang batin. Yang zahir itu maksudnya yang nampak, terlihat, sudah diketahui banyak orang. Atau yang batin, yang samar-samar, yang halus fitnahnya. Nah itu fitnah itu. Maka Nabi SAW itu memuji orang-orang ketika ada fitnah. Yang lebih baik dilakukan oleh seseorang. Ini zaman fitnah sekarang ini. Yang lebih baik dilakukan oleh seseorang itu apa? Kata beliau alihissalatu wassalam. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Maksudnya apa? Kalau ada fitnah tadi. Istibahul haqibil batil. Hal-hal informasi yang tidak ada manfaat justru adanya madhorot. Orang-orang yang tidak tahu, yang gak update perkara-perkara yang kayak tadi ini. Yang manfaatnya gak ada, madhorotnya banyak. Dia gak update. Itu lebih baik. Daripada yang dapat informasinya. Yang dapat informasinya itu masih lebih baik daripada yang cari-cari informasinya. Yang nyari-nyari informasinya itu masih lebih baik daripada orang yang paling depan masalah ini. Orang yang paling update. Orang yang paling gaul. Orang yang paling ngerti perkembangan. Itu justru paling dekat dengan fitnah. Maka seseorang kalau pengen selamat. Ya jaga diri aja. Jaga diri. Maka antum dihadapkan ke pilihan. Pilihan ingin menyelamatkan orang. Saya ingin menyelamatkan orang. Maka anak harus masuk dulu. Anak harus tahu dulu. Maka pertanyaannya, siap gak antum menghadapi fitnahnya? Jangan sampai antum ingin menyelamatin orang. Antum masuk ke sana, gak bisa keluar. Kalau gak siap, maka lebih baik pilih yang kedua. Jaga diri. Udah gak usah masuk ke sana. Jauhi. Nah maka lihat disini. Nasihat dari Syekh Abdur Razak. Pada zaman ini ada perkara-perkara yang baru muncul. Inovasi-inovasi baru. Yaitu apa? Teknologi. Peralatan teknologi. Yang pasti ada bersama seseorang di rumahnya. Di rumahnya. Ada itu. Ada TV. Ada laptop. Ada handphone. Dengan segala isi di dalamnya. Waktu dikhilu alaihi anwa'an minal fitani wa syurur. Yang mana teknologi tadi itu, peralatan tadi itu, menjadi pintu masuk. Berbagai macam keburukan. Fi babi syahwat, wabi syubuhat. Baik itu keburukan tentang syahwat atau tentang syubhat. Tentang syahwat, misalkan tontonan-tontonan yang mengumbar aurat. Tentang syahwat juga, misalkan berbagai macam game. Sehingga seseorang menjadi kecanduan. Itu syahwat. Tentang syahwat juga, misalkan dia kecanduan mendengarkan lagu dan musik. Itu juga masuk ke dalam kategori, apa namanya? Asyurur fi babi syahwat. Keburukan dalam bab syahwat. Atau bab syubhat. Dia gak suka itu tuh. Dia gak tertarik dengan nonton film kah, main game atau apa. Dia tertarik yang baca. Wah ini menarik nih. Ada orang-orang yang seperti itu, tertariknya baca. Tapi sayangnya, yang dia baca, bukan yang benar. Karena hobinya baca. Dibaca semua itu. Yang sesat-sesat juga dibaca. Akhirnya, dia dilihatnya kayak orang alim nih. Suka baca, masuk ke forum-forum, kemudian diskusi dan seterusnya. Selesai dari situ, bikin bom. Jadi teroris. Kena syubhat. Ini nyata ini. Teroris itu, syahabat. Teroris yang mereka itu anak-anak muda. Anak-anak muda itu, yang seusia mulai dari SMP, SMA, sampai lulus SMA. Terus dikatakan ada anak muda. Itu banyak yang mereka direkrutnya itu dari mana? Dari internet. Mereka direkrut jadi teroris itu di mana? Dari internet. Mereka masuk ke forum-forum. Berita-berita yang isinya, apa namanya, mengajak supaya mau berkorban. Katanya jihad. Padahal bukan jihad itu. Itu dari internet. Dia terkena fitnah di situ. Terkena syubhat di situ. Dia asal baca aja, enggak tahu dia. Maka kalau belajar itu, butuh guru, butuh bimbingan. Kalau dia asal baca, maka nanti pembimbingnya adalah syaiton. Tapi jangan salah nih. Teroris internasional, maksudnya teroris internasional di sini, teroris di luar negeri, di timur tengah, di timur tengah. Timur tengah. Dan ini yang menceritakan ke Ustadz ini adalah seorang sheikh di Arab Saudi yang dia bekerja di sebuah lembaga untuk menasehati para teroris. Menasehati para teroris. Itu dinasehati sama sheikh ini. Supaya sadar. Dan itu anak-anak muda. Banyak kan itu anak-anak SMA. Lulus SMA itu banyak. Masuk penjara di Arab Saudi. Itu dinasehati sama sheikh. Mereka terkenal syubhat. Ternyata dari mana? Dari internet. Dan ditelusuri itu sama timnya. Dari mana mereka? Situs-situsnya itu ditelusuri. Ternyata tahu enggak? Sebagian situs itu, kan orang kalau di internet chatting, diskusi, dan seterusnya. Kita enggak tahu ini orang siapa. Ngakunya sheikh di sana. Ngakunya orang beragama. Orang pandai. Ternyata saya teliti diri. Teliti. Ternyata itu adalah permainan intelijen Mossad. Tahu Mossad? Itu intelijennya milik Israel. Milik orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu kan orang-orang pintar. Mereka belajar Al-Quran. Mereka belajar hadis. Mereka hafal. Mereka pelajari tafsir-tafsir dan seterusnya. Mereka selewengkan. Mereka pengaruhi anak-anak muda supaya jadi teroris. Ternyata sebagiannya ada peran intelijen Yahudi. Nah ini syubhat nih. Langsung ini kebab syubhat. Kebab syubhat. Berarti mendingan kecanduan game daripada jadi teroris. Ya enggak ada yang mending. Dua-duanya buruk. Dua-duanya buruk. Antum kecanduan game buruk. Buruk untuk diri antum. Buruk untuk agama antum. Buruk untuk dunia antum. Selamat itu adalah terhindar dari fitnah. Itu baru selamat. Dan banyak orang yang terjebak. Terjebak. Tawar roto. Itu artinya adalah tersesat sampai tidak menemukan jalan kembali. Dan dia terjebak nih. Terjebak dalam situasi yang sangat parah. Mengapa? Dia bermudah-mudahan. Dia bermudah-mudahan dalam menggunakan teknologi ini. Dia punya HP. Dia punya laptop. Dia bermudah-mudahan. Wadduhu lili adadin minal mawaki wal baramijil fasidah. Dia masuk. Dia akses. Situs-situs. Yang rusak. Yang penuh dengan mazorat. Awalnya dia cuma nyoba-nyoba. Awalnya dia cuma penasaran. Dapat dari temannya. Coba nih buka ini. Ini bagus nih. Ini ini. Dia buka. Dia gak tahu awalnya. Kata teman. Ada loh situsnya. Kalau kamu pengen ini nonton film-film terbaru. Ada tuh gratis tuh. Bisa kok di internet. Dia gak tahu tuh. Setelah pulang jadi tahu akhirnya. Dia cari. Dia buka. Oh iya ada ini. Benar. Catat tuh dah tuh. Nanti kan dicek sekali lihat. Bagus. Terus. Akhirnya liburan yang tadinya dia sudah punya rencana. Anak pengen hatam Quran lagi. Hilang semuanya. Hilang semuanya. Ramadan hilang. Sepuluh malam terakhir. Harusnya di rumah. Semakin meningkat ibadahnya. Hilang. Masuk ke sini. Menjadi apa? Terjebak. Tawarroto. Fistikmali hadihil ajhizah. Maka ini bahaya. Walihada. Nah ini nasihat dari Syekh Abdul Razak. Walihada. Fannajatul mu'allakatu. Biluzumil buyuti fil hadithis sabiq. Muqayyadatun bil bu'di an istihdamil ajhizatil hadithah. Bima yajlibul fitan alal insan. Oleh sebab itu keselamatan yang tadi disebut di dalam hadith. Tentang selamat itu adalah kamu betah-betahin di rumah. Yang itu ya tadi ya. Selamatan itu kamu betah-betahin di rumah. Itu kalau konteks kekinian kita ikat dengan menjauhi dari gadget-gadget. Baik hp, laptop, ataupun yang sejenisnya. Jauhi. Jauhi ini artinya kita tinggalkan Ustaz. Ya enggak. Seperlunya aja. Kalau lagi ada perlu pegang. Kalau sudah enggak ada perlu taruh. Seperlunya. Se-anak perlu untuk belajar. Pakai. Se-anak perlu untuk mendengarkan kajian. Pakai. Se-anak perlu untuk hal-hal yang manfaat. Pakai. Sudah enggak perlu. Sudah tutup. Nah itu. Itu namanya al-ibiti'at. Al-al-bu'ad an istihdamil ajhizat. Itu maksudnya seperti itu. Hal-hal yang membawa kefisnah. Jangan. Jangan dicoba. Sekali yang kita mencoba ketagihan nanti. Sudah terlanjur ketagihan gimana? Jauhi. Berhenti dari itu. Sehingga kalau kita terjerumus ke sana. Wa yudayi'u alaihi akhlaqahu wa dunyahu wa akhiratahu wal khasaratu hina izin azimah. Orang yang terjerumus ke sana. Akan mempengaruhi perilakunya. Akhlaknya berubah. Akhlak berubah. Ucapannya jadi berubah. Ini anak pesantren. Tapi omongannya kayak bukan anak pesantren. Emang di pesantren diajari itu? Diteliti. Ternyata enggak ada di pesantren diajari omongan-omongan kayak begitu. Lah dari mana dia belajar? Oh ketemu. Belajarnya dari TikTok. Dia lihat video TikTok. Omongan-omongan yang seperti itu diikuti. Nah ini berarti sudah apa? Sudah khasaroh al-zimah. Sudah dia rugi besar dia itu. Rugi besar dia itu. Rusak akhlaknya. Katanya kalau ngomongnya itu baik, ngomongnya itu enggak kasar, ngomongnya itu enggak jorok. Wah itu enggak gaul. Nah itu berarti sudah masuk ke fitnah dia. Sudah terfitnah dia. Sudah masuk ke dalam kerusakan dia. Yang kebahaya itu. Nah sehingga disini kesimpulannya yang Syekh bawakan. Maka kebahagiaan dan keselamatan itu adalah di saat kita terjauhkan dari yang namanya fitnah. Fitnah. Wassalamatu min syariha. Al wasalamati min syariha. Dan kita diselamatkan dari keburukan-keburukan fitnah itu. Kama kala Nabi SAW. Inna sa'ida liman junnibal fitan. Orang yang bahagia itu adalah orang yang dijauhkan dari yang namanya fitnah. Bahagia dia. Bahagia dia. Bahagia. Orang-orang di desa itu ya sebab. Yang enggak ngerti perkembangan teknologi itu. Bahagianya mereka itu sederhana kadang. Bahagia mereka sederhana. Enggak mahal. Bahagia mereka. Mereka main ke sawah bahagia udah. Nangkep belut bahagia udah. Nyari keong tuh. Udah bahagia itu mereka. Bahagianya sederhana aja. Makan. Enggak ada lauk. Mereka parut kelapa. Di urap makan. Udah nikmat. Di tengah sawah makannya. Bahagia mereka seperti itu. Terjauhkan dari banyak macam fitnah. Mereka enggak ada kepikiran yang aneh-aneh gitu. Kenapa? Bahagia hidupnya udah tenang, udah nyantai. Itu kan sa'id. Hidupnya bahagia. Sementara orang yang informasinya terlalu banyak. Pikiran yang terlalu banyak. Sehingga pikiran dia untuk mencapai bahagia itu jadi abstrak. Jadi enggak jelas. Bahagia itu gimana sih? Bahagia itu kalau makannya itu hari ini makan burger. Besok makannya pizza. Besok lagi makan. Dia pikirannya bahagia itu kayak begitu. Bahagia itu kalau beli HP yang terbaru serinya. Beli laptop yang kuat untuk main game ini. Wah itu bahagia itu. Jadi orangnya akhirnya enggak bahagia-bahagia. Kenapa? Karena enggak kesampaian itu. Mau beli laptop enggak dibeli-beliin sama bapaknya. Akhirnya enggak bahagia-bahagia. Karena dipikirin itu. Kenapa? Masuk itu banyak. Fitnahnya sudah masuk ke dalam dirinya. Maka kita harus selalu minta tolong kepada Allah SWT. Minta perlindungan dari Allah SWT agar dijauhkan dari fitnah. Nah ini kunci kebahagiaan atau jalan keselamatan yang keberapa? Lima ya. Yang kelima. Al-firarum min al-fitan. Menghindari, menjauhi dari yang namanya fitnah. Antum akan bahagia. Buktikan sudah. Antum buktikan. Antum jauhi, antum hindari diri antum dari fitnah. Antum akan bahagia. Antum akan selamat. Ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga ini bermanfaat. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan membaca Al-Mujibus Sadis. Jalan keselamatan yang ke-enam. Yaitu, Memperbanyak doa dan kembali kepada Allah SWT. Kita tutup majlis kita ini dengan doa ke faratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Terima kasih.